oke cukup sekian dari video saya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like komen dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya ya sekian ya ini keberuntungan ya setelah sesal para nangak mendapatkan bis-bis yang berada di Widjada saya mendapatkan bis asal Bandung yang kemarin kita review itu Savina Trans Queen Alisa terus keren banget nih Epo Lander yang pernah terekam di kamera saya keren banget seperti inilah Bis Queen Alisa ini dulunya nih memakai seat memakai unitnya Ex Bolindo ya trayeknya melayani Bandung dan Pasar dengan menggunakan Trontong Scania kelasnya support eksekutif dua-dua ya seperti inilah eksteriornya nanti kita naik ke belakang dulu ya itu ada kucing ini ya interiornya eksteriornya keleknya menggunakan Alpo S kaninya filter udaranya GRN ini ya gambar macan seperti di aing macan ini ya when I do what they don't do I care what they don't get nanti saya terjemahin ya di deskripsi ya kalau terjemahin langsung bosen nah ini ya Ex Bolindo ya aduh keren banget saking kerennya saya lihat disini terkagum-kagum setelah sekian lama boleh no om saya mau tanya om harga tiket dari Denpasar ke Bandung berapa buat kapan nggak tanya aja kalau untuk sekarang masih 480 untuk kelas eksekutif ya kalau untuk minggu berikutnya kalau untuk minggu berikutnya dari tanggal 1 sampai tanggal 6 700 700 ribu nah itu dah informasi dari dari Sopira langsung ya nah kita ke atas dulu ke atas dulu seperti ini wess keren banget ini ya saya lewat sini dulu ya wess ini Scania nih Optic Cruise apa nih ini Optic Cruise nah ini dia wess keren banget ini spectrometernya seperti ini dan Scania nih terlalu banyak fiturnya di istir ya ini ada push control untuk menahan kecepatan ini misalkan kalau untuk turunan di apakah ini ditambah atau didurunkan ini kecepatannya dan ini untuk all all ini untuk menghubungin apa pokoknya nah kalau untuk Optic Cruise sendiri nanti kita lihat aja di youtube orang lain saya belum tahu nih sepersisnya fungsinya untuk apa cara fungsinya untuk apa untuk gimana sih dan ini handbrakenya ada aparnya juga aparnya dan kita ini ada tempat mic tv led tv untuk ngabungin ke atas dan ini ada tombol tombol dan ini untuk lampu batas kecepatannya 115 kalau tidak di limit eh kalau di limit kalau tidak di limit bisa lebih segitu kan tidak ada transmisi di sini pedala ini ada berapa ya dua dua pedal gas sama rem untuk jarak pandangnya ke sopir segini ya oh enak banget skania metik punya unit detector kita coba ke atas dulu sebentar nah ini ada pesan menarik ya disini dan didirikan lah apa susah banget ini pintu kenaknya ini nah ini dia bagus banget nah ini ada lampu degem ini ini ditempat bantal leher selimut dan untuk jarak antarsitnya segini cukup nyaman bangku buat terimba kencana dan jarak antarsitnya segini misalkan kalau ditambah segini terus nyaman nikmat apa yang kau dustakan lover aslinya seperti ini standar ya standar buatan new armada kayak bis zaman dulu lah dan ada terdapat colokan nah ini dia baca nih yang bagi yang apanya ngecas powerbank nah ini dia wess 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 enak banget loh tapi sayangnya untuk untuk pandangan ke depan di scotlet kayak gini nah ini mata saya pandangan ke depan seperti ini sangat gimana ya menurut saya mungkin kalau secara langsung mungkin emang gelap tapi kalau di kamera kamera kan mempunyai filter apa tuh pokoknya kalau saya baca tuh itu pokoknya bisa nerangin lah makanya saya sebenarnya kurang suka bus bertopi menurut saya soalnya ya gini nah ini ya colokan gak boleh menggunakan powerbank jam udah ini ya interior ya oke selamat menikmati